Yang saya difurnis itu tidak jauh beda dengan yang membuat ibu saya meninggal Masya Allah Sama-sama kanker Disitulah saya benar-benar don sekarang Saya itu kan saya kanker usus Jadi ada bagian daging dua gitu ya Satu di atas, satu di bawah yang harus diambil Ini harus operasi lagi Belum kering Pak Yusuf Harus operasi lagi Kalau ini gagal dibilang saya sudah semaksimal saya katanya Mungkin sampai dibilang Mungkin ini malam terakhir saya Dan ketika malam itu Saya tidak bisa tidur Tapi saya sempatkan berdoa Ya Allah Kalau memang malam ini terakhir saya Berbagi cerita Untuk saling inspirasi JS Podcast Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sudah lihat siapa di sebelah saya Saya sudah mengundang sahabat Kalau saya nyebut sahabat tidak ada namanya sahabat lama Betul Saya sudah cukup lama dengan Bang Hasan Bang Hasan Udin STMSC SC ya MCS ya Oke Computer Science Perjalanan cukup panjang Cerita saya bersama Bang Hasan ini mulai dari Jogja UAD lah tempat kita Betul Jadi kami ini adalah Kamada Keluarga besar, keluarga alumni Universitas Ahmad Dahlan Sangat luar biasa Sudah bisa hadir Bang Hasan? Kabar baik selalu ya Alhamdulillah Baik Oke ini semangatnya ini yang saya Luar biasa Saya banyak belajar Saya banyak belajar dengan Bang Hasan Saya banyak diskusi dengan Bang Hasan Saya kalau ke KSB Usah-usah ketemu Dan Ini salah satunya yang saya pakai Ini yang saya pakai Ini hadiah dari Bang Hasan Oke Bang Hasan Kalau kita berbicara Perjalanan Ini sebuah story Sampai pada akhirnya Bang Hasan sekarang Mempatrikan diri Kembali ke KSB Kembali ke kampung halaman Dan saya lihat di medsus sangat luar biasa ini Jadi bergerak dalam bidang Luar biasa nih Tekno Sosio Prener Tekno Sosio Prener Oke Tekno Sosio Prener ini Ini termasuk Kalau yang Tekno Prenernya sih Dah Tapi kok ada muncul Sosio-nya ini Boleh Bang? Diceritakan dulu Apa ini? Jadi Terkait dengan Sekarang Saya memang akademisi Yang juga Praktisi IT Nah dan kalau mengambil istilah Yang sekarang Istilahnya yang tren lah gitu ya Itu kan biasanya Tekno Prener Atau Sosio Prener Sosio Prener Betul Dua itu aja Betul Nah kalau saya Menggabungkan keduanya Tekno Sosio Prener Jadi Apa usaha Atau wira usaha Yang ada unsur sosialnya Dan berbasis teknologi Nah kenapa berbasis teknologi? Karena saya bidang saya IT Informatika S1 S2 Informatika S1 S2 Informatika Kemudian Kenapa Prener? Karena saya ingin Apa namanya Membangun lapangan usaha Kemudian berkontribusi Dalam bidang bisnis Dan segala macam Yang mencurigakan Sosialnya ini Kok bisa nyelip diantara Prener dan teknonya Ini gimana? Ada kisah nggak Bang? Di balik ini Ada kisah sih sebenarnya Tapi ini Agak pilu sedikit Masalah ya Boleh-boleh nggak Bang? Boleh nggak dibuka disini Sebagai cerita Untuk generasi kita Boleh Saya kan Pak Yusron Sudah melewati Dua masa Sisi kehidupan lah Kalau saya sebut Seperti itu ya Jadi ketika Di fase awal Saya kemudian Saat itu Fase idealis Saya waktu itu Pengen Merantuk ke Mataram Dari Taliwang Orang desa Yang pingin sekolah Terbaik SMA Di Mataram Alhamdulillah bisa masuk Di SMA 1 Bisa juara juga Kemudian habis itu Pingin ideal Kuliah ke Jogja Karena katanya Wah kuliah yang bagus Di sana Akhirnya di sana Alhamdulillah masuk UAD Bisa lulus 3,5 tahun Angkatan pertama Kumlot Begitu kan Langsung Di sana Kemudian Selesai Kemudian jadi dosen juga Di Ahmad Dahlan Dikesekolahkan juga Ke UGM Nah jadi saat-saat itu Kemudian saya Ya menjalani lah Menjalani Nah kemudian Sampailah kemudian Saya berkeluarga Kemudian pindah ke Riau Nah titik baliknya itu Di 2018 2018 2018 itu Saya di Jogja masih itu Ya saya sudah di Riau itu 2011 Kemudian 2018 Ya saya agak mengalami masalah Ya gitu ya Saya tidak bisa mempertahankan rumah tangga saat itu Saya di Riau Kemudian tidak hanya itu Dalam waktu yang bersamaan Saya juga Ditinggal ibu Jadi dalam waktu yang bersamaan Saya harus kehilangan Dua orang yang saya cintai Keluarga Ibu Nah Waktu itu berarti 2018 2018 Berarti ya Bahasa masih di Riau Masih di Riau Saya sobat bertahan Ya kan Saya sobat bertahan Kemudian Apa yang terjadi Saya di ponis dokter Masih di Riau 2018 Nah saya cuman pernah dengar Abang itu Sakit Ngedrop sakit Cuman tidak pernah tahu Nah itu Ponisnya itu Nah itu Saya di ponis kanker Masih di Riau Kanker Masya Allah Nah itulah kemudian Saya sempat down saat itu Dan mungkin itulah yang menyebabkan Saya sakit itu Karena fisik saya down Sikis Pikiran juga down Ya Di sana saya merantau sendirian Ya kan Nah jadi Itulah menggunakan Drop Kemudian saya Sakit itu Di ponis itu Tambah down saya sebenarnya Oh jelas bang Ya Saya belum pernah mendapatkan Apa Sakit seperti itu Dan yang membuat Saya lebih down lagi Pak Yusra Yang saya di ponis itu Tidak jauh beda Dengan yang membuat Ibu saya meninggal Masya Allah Sama-sama kanker Disitulah saya benar-benar down sekali Saat itu 2018 Karena kan pasti Karena sangat dekat Badan barusan gitu Iya Sangat dekat 2018 awal gitu kan Saya masih ingat Bulan Mei itu Saya pulang ke lebaran itu Iya Bulan puasa ibu saya meninggal Kemudian saya bulan-bulan Juli September itu Itulah Di ponis itu Sempat down itu Tidak bisa Mikir banyak Nah Kemudian saya coba bertahan Dikuatkan oleh Saudara Dan segala macam Saya bertahan Satu tahun Di Rio Sampai 2019 Kemudian Saya pulang Dan saya pulang itu Saya teringat Ucapan nenek saya Amal rumah Waktu itu beliau bilang Kapan sih kamu mau pulang Berantau terus Iya Sejak SMA Apakah sampai saya tidak ada Baru kamu pulang Itu Saya ingat sekali Sampai saat itu Saya Apakah ini saatnya Saya harus pulang Berarti memutuskan Untuk pulang Mencoba bertahan Satu tahun Satu tahun bertahan Satu tahun berarti Sudah sendiri Bertahan sendiri Dengan kondisi Seperti itu Luar biasa Saya kalau ingat itu Rasanya Masa-masa gelap Sekalilah 2019 Dan Saya akhirnya Dikuatkan oleh Saudara Dan segala macam Orang tua saya Tinggal bapak saya Saya teringat pesan Nenek saya itu Akhirnya saya memutuskan Bagaimanapun Saya harus pulang Memutuskan pulang Apa situasi Yang kira-kira Ini sudah titik Klimaks Sampai akhirnya Sudahlah Sudah tidak ada Opsi lagi Ulang Tidak ada Ada lagi Atau apa Tidak ada pilihan lagi Saya saat itu Pertama Saya dalam kondisi Sakit Ya kan Sendiri Paling saya minta tolong Mahasiswa Tapi apalah Yang bisa dilakukan oleh mereka Yang kedua Saya sudah bertahan Untuk mempertahankan Keluarga Rumah tangga Saya juga tidak bisa Untuk kembali lagi Ya titik balik itulah Kemudian Saya menganggap Saya harus pulang Tidak ada pilihan lagi Saya sudah maksimal sekali Satu tahun disana Apapun Pokoknya Apapun harus pulang Apapun kondisi saya Saya harus pulang Akhirnya saya balik 2019 Saya masih ingat itu Bulan-bulan September Agustus September Saya dikuatkan oleh adik saya Saudara-saudara saya Dibilangnya di saat itu Kak Kakak itu sudah Menjadi Panutan keluarga Walaupun dalam kondisi Seperti ini Kakak sudah Yang terbaik Itu yang menguatkan saya Dan Dan saya juga Berterima kasih Buat adik saya Nah ini artinya Support Supportnya luar biasa Booster Terbesar kita Bahkan Pak Yusron Alhamdulillah Adik saya juga Berkat adik saya juga Mempertemukan saya Dengan istri sekarang Yang saya Nampingi saya Masya Allah Ini betul-betul Luar biasa Betul-betul bertanggung jawab Adanya Juru pulang Kelakkan Dan ini Terima kasih buat adik-adik saya Dian Herani Namanya Rudi Salam Viva Parida Luar biasa Saya ingat Pertama kali kita ketemu Abang pulang Kondisi kurus banget Betul Saya mau tanya Ini sakit apa Saya gak bisa Saya gak bisa nanya Abang Kondisinya Sakit apa dulu itu Jadi saya gak pernah Bisa menanyakan itu Dan saya melihat Hari ini Nah ini Alhamdulillah 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 Sudah apa ya Sudah jauh berbeda Bang Saya waktu 2018 Disana Saya sempat Disarankan oleh Dokter spesialis Itu Benda digestive Untuk kooperasi Saat itu Saya gak mau Karena saya merasa Saya masih muda Dan ini juga Masih stadium Stadium tengah Gitu ya Belum stadium akhir Artinya Saya pingin Itiar Saya pingin usaha Sempat saya disana Itu kemo Kemudian Saya balik Itu saya berhenti kemo Karena saya merasa Ya sepertinya Kemo Tidak Belum Belum ada Belum ada Dampaknya Dampaknya Nah Kemudian 2019 Saya Menjalani Kehidupan Kemudian 2020 1 Maret 2020 Saya Berkeluar lagi Alhamdulillah Mendapatkan orang yang Bisa mengerti Bisa mensupport Dalam kondisi apapun saya Dan Dia juga Yang kemudian Yang kemudian Membuat saya seperti sekarang Juga saat ini Itu obat Luar biasa Itu obat Itulah obat Yang dianugerahkan Allah SWT buat saya Ya itulah 2020 Ya Saya sempat agak Kondisinya membaik 2020 Ya Nah 2021 Saya drop lagi Kamu lagi berarti 2021 Ya 2021 Dan puncaknya Itu adalah Bulan Puasa kemarin BI 2022 Baru-baru 9 bulan 8 bulan lalu Ya Saya harus dioperasi Untuk yang Kedua kalinya Karena waktu 2021 Sempat operasi Saya tidak ada Pilihan lagi Untuk menolak Itu Saya terima Saya operasi 2021 2021 Awal Dan Saat itu Saya sudah mulai pakai Kantong kolostomi Pak Yusro Kalau tahu Ya kan Dan saat itu Masih ada peluang Untuk Bisa kembali normal Nah Pada saat Mei 2022 Itu Kemudian Saya harus operasi lagi Karena ada Di usus saya itu Kan saya kanker usus Pak Yusro Jadi ada bagian Daging Dua Gitu ya Satu di atas Satu di bawah Yang harus diambil Yang kak Usus Dan sebelumnya Saya sudah kemo lagi 2021 Itu Sampai Ke Mei 2022 Itu Jadi dari awal 2022 Januari Sampai Mei Itu saya kemo Dan itu luar biasa Saya alami Hampir setiap bulan Saya ke Mataram Dan kemo nya di Mataram Di RSOP Alhamdulillah sudah ada Jadi waktu Ibu saya Yang harus Balik ke Bali Itu saat itu Belum ada Belum ada Alhamdulillah saya sudah ada Sehingga saya tidak perlu jauh-jauh ke Bali Tapi Walaupun tidak jauh Bang Iya Taliwang Luar biasa Perjuangan Iya ke Mataram Luar biasa Sangat luar biasa Nah dan di Mei itu Pada saat orang berpuasa Mau masuk puasa itu Pak Yusro Saya kemudian dikasih pilihan Ini harus operasi Harus diangkat Mau terima apa tidak Dan saya sudah merasakan Bagaimana Susahnya Tidak bisa BAB Akhirnya Saya pilih Saya mikir Udahlah Mungkin ini jalan saya Saya harus operasi Yang kedua kalinya Pas orang puasa itu Operasi besar Operasi besar Operasi besar Dan Permasalahannya saat itu Setelah operasi besar Pas orang puasa itu Kemudian tidak berhasil Ada yang gagah Jadi selang Selang satu minggu Baru ketahuan Harus operasi lagi Sudah saya berjuang Seperti itu Operasi Di bulan puasa itu Setelah Dianalisa Cairan di dalam ini Keluar terus Tidak berhenti-berhenti Akhirnya dibilang Sama dokternya Pak siapa itu Arief Ini harus operasi lagi Belum kering Harus operasi lagi Kalau ini gagal Dibilang Saya sudah Semaksimal saya Sampai dibilang begitu Saya mendengar Ucapan dokter aja Agak mirip Sebenarnya Jadi saya ini Mempertaruhkan ini Sebenarnya Kalau dibilang Ini gagal Saya sudah berusaha Maksimal Dan beliau bilang Ini sudah Ilmu saya Semuanya sudah Saya implementasikan Di sini Dan kejadian ini Belum pernah saya alami Berarti ini Kasus pertama Yang ditangani Bagi beliau Bagi beliau ya Arief Zohan Beliau Dan Alhamdulillah Saya kemudian Sudah saya ilaskan Saya percaya ke dok Saya ikut Semoga Ini adalah Jalan saya Dan pada saat Operasi yang Kedua itu Ini operasinya sama Sebetulnya Sama Sama ya Di tempat yang sama Dan hanya berjarak Satu minggu Satu minggu Belum kering Harus operasi lagi Dan saya harus Sembilan hari Tidak makan Tidak minum 24 jam Itu aturan Hanya mengandalkan Infus Makan itu Betul-betul Cairan infus 15 kilo Turun berat badan saya Masya Allah Karena dia harus Nunggu Sampai benar-benar Habis cairan Di usus saya itu Baru kemudian Bisa di operasi Oh Saratnya itu Ada kan Ibarat dia kan Kalau masih ada Isinya kan Gimana mau dijahit lagi Dia tetap berproses gitu ya Karena ususnya Jadi saya harus bertahan Sembilan hari Tidak makan Tidak minum Wow Luar biasa Enggak Saya enggak Kita puasa saja 12 jam ya 12 jam Walaupun ya Ada tetap kita Enggak dapat Tapi karena Kebiasaan kita Ini kan pasti beda Masya Allah Ini sesuatu Sembilan hari Sembilan hari Tidak makan Tidak minum makan Dan saya saat itu Dalam kondisi Pasrah Support terbesar Bang Apa ini Kan kita butuh Pasti kita butuh Booster yang Apa ya Yang selalu Menemani kita Ini setiap saat Saya enggak bayar 19 hari loh Bertahan 9 hari 9 hari hanya Makan melalui Cairan ipus Dan kita posisi Ipus itu kan 4 hari Biasanya Pak Yusra Jadi ketika habis disini Membengkak Harus dipindah kesini lagi Jadi saya sempat Pindah kanan kiri Biar tidak bengkak Luar biasa Luar biasa Dan Saat saya operasi Saya masih ingat itu Orang masih Saur Karena saya operasi Darurat itu Jam 12 Malam Jam 12 malam Di operasi yang Kedua itu Sesi terakhir Jadi jadwalnya Dokter itu Harus malam itu Karena besoknya Sudah tidak Jadwalnya lagi Jadi saya disisipkan Di bagian akhir Dan Dari sekian kali Saya operasi Yang ketiga Yang keempat ini Jadi karena Setahun yang lalu Dua kali Tahun ini Dua kali Bajar setahun Yang terakhir inilah Yang paling saya anggap Baling berat Kenapa Saya Di hidung ada selang Di sini selang Kayak robot itu Jadi Saya tidak bisa bergerak lagi Apa namanya Sadar pun juga Agak lama Katanya Dan saat itu Nyerinya itu Sudah hampir Saya tidak bisa tahan Sudah Sudah bisa tahan Dan Malamnya Malamnya Saya bilang sama istri Tolong Lap Badan saya Buat saya Sewangi mungkin Senyaman mungkin Saya tidak tahu Saya bisa melewati Malam ini Atau tidak Sampai saya segitu Jadi betul-betul Di titik nadir Sangat Kritis Jadi Secara psikologi Saya sempat Napas itu Di beberapa kali Napas Sudah ada yang setengah Napas Setengah nafas Saya mikir Mungkin ini Malam terakhir saya Dan Ketika Malam itu Saya tidak bisa tidur Tapi saya sempatkan berdoa Ya Allah Kalau memang malam ini Terakhir saya Saya ilas menerimanya Saya sudah Maksimal Dalam hidup ini Tapi ketika Saya bisa melewati Malam ini Saya akan berjanji Untuk Beribadah maksimal Dan Beramal maksimal Itu saya Saya niatkan saat itu Itu saya anggap Janji saya Itu dalam hati Dalam hati Karena kan gak bisa kita Bergerak aja Saya gak bisa Saya mikir Kalau saya Melalapkan diri Mungkin lewat Saya langsung Dan saya kemudian Ya memberanikan diri Untuk Tidur Saya sudah pasrah Dan Alhamdulillah Saya terbangun itu Seperti Pulas sekali Saya tidur Itu berapa lama? Lama Karena malam itu Saya tidak tahu Jam berapa Tiba-tiba Saya bangun itu Sudah jam 6 Jam 7 pagi Tapi Yang saya Tahu Pada saat Saya bangun Terbangun itu Dalam kondisi Segar Kemudian Pulas Sekali Saya istirahat Seperti ada Energi baru Ya ada Satu yang beda Pokoknya Yang saya Sebelumnya Pasrah Kemudian Bagaimana Ya anggaplah Pasrah ilas Tapi saya bangun Pagi itu Benar-benar beda Kayak lahir kembali Kayak lahir kembali Makanya saya Dalam hati Mungkin ini Saya Kesempatan kedua Yang diberikan oleh Allah SWT Yang saya Sudah Berjanji Berdoa Yang saya harus Implementasikan Disitulah Kenapa Kemudian Tadi ada Sosial Karena saya Pengen Satu sisi Saya harus Berbuat Kebajikan Beribadah Semaksimal mungkin Satu sisi Saya harus Beramal Berbagi Apa yang Saya bisa Saya bisa Bidang teknologi Ngajar Ya Itulah Kemudian Saya mendasari Saya Kemudian Di Sehaja Inovation Itu Saya Bangun Bisnisnya Ada Sosialnya Ada Ya kan Dan Berenterpreneur Itu Asli Jadi Kalau Sekarang Saya Bersama Orang-orang Kalau Nggak Saya Cerita Ini Nggak Tahu Mungkin Mereka Bahwa Saya Pernah Mengalami Saya Cuman Memang Nggak Pernah Berani Memberanikan Diri Menanyakan Sebetulnya Apa Sakitnya Bang Asan Saat Itu Karena Saya Melihat Kondisi Kok Ini Drop Sekali Beda 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 Ketika Kita Di Jogja Energic Dan Segala Macem Dan Ya Luar Biasa Masya Allah Ini Sebuah Perjalanan Titik balik Dan Saya yakin Semua orang Semua orang Memiliki Semua orang Memiliki Titik ini Memiliki Titik ini Artinya Momentum Untuk Kita Berintrospek Sendiri Ya Bang Ya Betul Jadi Ibarat Teguran Itu Sudah Saya Diberikan Dari awal Mungkin Orang Itu Tegurannya Mungkin Di akhir Akhir Atau Apa Saya Sudah Diberikan Lebih Awal Apakah Kemudian Saya Akan Terlena Atau Memang Tetap Ya Itulah Kemudian Saya Sekarang Usahakan Semaksimal Mungkin Agar Selalu Ingat Momentum Itu Yang Ini Berarti Dan Itu Permanen Permanen Saya Akhirnya Menerima Segalanya Sekarang Mau Saya Diponis Permanen Kemudian Saya Tidak Bisa Menganggap Saya Sekarang Ini Bebas Dari Sakit Itu Saya Tidak Berani Menyebut Itu Sumbuh Dokter Dokter Setelah Operasi Itu Dicek Membaik Silahkan Pulang Jangan Kembali Lagi Kalau Tidak Ada Masalah Pasanya Cuma Itu Habis Sudah Usahanya Beliau Kalau Itu Pulang Dan Kondisinya Baik Jangan Balik Lagi Jadi Saya Harus Maksimal Kemudian Menjaga Pola Makan Tidak Boleh Capek Angkat Berat Juga Tidak Bisa Menjaga Kondisi Itu Bang Dengan Niat Yang Tadi Terpatri Ini Semoga Saya Yakin Dan Kita Sebagai Insan Yang Beragama Islam Pasti Sangat Yakin Seseorang Diberikan Pasti Dia Mampu Jadi Di Orang Lain Karena Nggak Mampu Mungkin Nggak Diberikan Seperti Itu Karena Bang Bisa Mampu Akhirnya Saya Kemudian Disitu Saya Harus Memunculkan Sosio Tadi Sosio Prener Menarik Ini Untuk Kita Kupas Khusus Oke Podcast Pemir Saya Podcast Ini Sangat Luar Biasa Sebuah Pecutan Bagi Kita Semua Ini Berbagi Cerita Untuk Saling Inspirasi Bang Asan Sudah Bercerita Bang Seijin Saya Bagi Menjadi Dua Part Part Pertama Ini Adalah Sebuah Perjalanan Dari Bang Asan Menjadi Titik Balik Beliau Pada Akhirnya Ini Akan Kami Ceritakan Titik Balik Lanjut Kami Akan Ceritakan Di Part Kedua Kita Akan Berbicara Tentang Inovasi Teknologi Yang Dikembangkan Sama Bang Asan Disitu Diselipkan Sosio Sosialnya Itu Dimana Sebetulnya Nah Dan Apa Saja Giat-giat Yang Dilakukan Oleh Bang Asan Sekarang Untuk Memenuhi Janji Pernah Antara Berpasrah Di Titik Nadir Dan Berjanji Dan Insyaallah Kedepan Akan Terus Diwujudkan Sama Bang Asan Ketemu Lagi Di S-Podcast Jangan Lupa Berbagi Cerita Untuk Saling Inspirasi J.S. Podcast